Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pembayaran tunjangan Hari Raya THR bagi aparatur sipil negara ASN dan pensiunan akan dibayar penuh paling cepat hamil 10 Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 yakni pada 22 Maret. Saat konferensi pers di Jakarta Jumat 15 Maret, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran Rp48,7 triliun untuk THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 tahun 2024. Ia menjelaskan komponen THR bagi ASN, pejabat, TNI, dan Polri adalah gaji pokok, tunjangan jabatan atau umum, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja. Kemudian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru. Sedangkan untuk pensiunan dan penerima pensiun, komponen THR terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Menteri Keuangan pun memastikan besaran THR bagi ASN dan pensiunan tahun ini naik dari tahun sebelumnya. Ini karena sudah ada kenaikan gaji 8 persen, ini berarti THR-nya ya naik juga 8 persen. Karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12 persen, juga sudah naik 12 persen. Sementara itu, untuk gaji ke-13, Sri Mulyani mengatakan akan dibayarkan mulai Juni mendatang. Ia pun berharap THR dan gaji ke-13 dapat mendongkrak daya beli masyarakat, serta menjaga perekonomian nasional. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza Ibn Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.